Oke kosong, endah banget, pasok pati, bismillahirrahmanirrahim, gas kun, gas pol 111, 113, 114, 115, 116, 117, lihat 120 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tek tek tek, yo yo yo, what's up temen-temen semuanya Halo apa kabar kalian, semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya, amin Hari ini aku mau pake lagi si Aerox, mau motor-motoran, mau tes ride, mau kebut-kebutan, mau tes top speednya Kuih, langsung aja kita riding pake Aerox terbaru dari Yamaha Dan aku juga mau jalan-jalan sebentar, mau ada urusan juga Bismillahirrahmanirrahim, nyalain, wuh gila, halus banget Langsung aja kita riding Aku mau ngecek top speednya juga, mau ngetes motornya di top speed, digaspolin Terakhir, kita mau, kita mau nyobain, wah gila, kamera depan getar banget Aku bakal nyobain ke Pasopati Kita nyobain gas pol disana, mudah-mudahan Jalannya kosong, gak macet, biar kita bisa gas pol-gas polan gitu Dan cuacanya sekarang udah, agak mendung-mendung mau hujan Mudah-mudahan gak hujan ya, karena kalau hujan, ambiar semuanya Magar banget buat hujan-hujanan Kita riding ngegas-ngegas aja, aku mau ngetes sih top speednya berapa Aduh-aduh, mudah-mudahan dapet gitu top speednya di Pasopati Oh iya, by the way, tadi aku habis dari rumah sakit pindad Aku habis tes rapid, rapid test karena Karena sekarang lagi musim corona, musim, ya musim covid-19 Dan aku juga ngerasa sering bekerja di luar rumah gitu Sering bepergian, sering ketemu orang-orang karena ada kerjaan Walaupun badan aku segar, walaupun badan aku ngerasa sehat-sehat aja Ngerasa fit-fit, gak ada masalah, tetep aja Lebih baik kita dicek, dites rapid Biar menghindari hal-hal yang gak kita inginkan gitu Kan ada juga tuh rapid, eh kan ada juga tuh covid yang gak kerasa sama kita Tahu-tahu, kena aja Apalagi kalau misalkan di rumah kita ada orang tua Ada orang-orang yang ada penyakit bawaan Takutnya malah auzubillahimindalik kena ke orang tua Dan hasilnya bisa-bisa fatal Makanya aku juga, walaupun segar bugar, tetep aja aku tes Rapid test, biar bener-bener fix gitu Kalau aku non-reaktif Dan alhamdulillah juga tadi aku hasilnya non-reaktif Jadi ya bersyukur lah Mudah-mudahan kita semua gak ada yang kena covid ya, amin Itu bagus banget loh ngetes covid gitu Tadi murah kok aku ngetes 150 ribu Dan hasilnya langsung keluar Aku tadi dicolok tangannya pakai jarum gitu Hasilnya itu langsung keluar 30 menitan Kayak gitu Gaspol Tapi kalau disini kayaknya gak akan bisa top speed sih Soalnya ini jalannya pendek Aku bakalan ceknya di ntar di Pasopati Biar agak panjang-panjang gitu Biar agak enak-enak gitu ngetesnya Konsumsi bensinnya juga irit banget Aku jarang banget isi bensin Karena udah tankenya gede Irit juga Tankenya ini 5,5 liter Jadi Kerasa jarang banget buat isi bensin Aku ada banyak planning sih hari ini Mau kesana kemari Makanya aku metikan aja biar Enak gitu Bisa bawa-bawa barang juga kayak gini tuh Lihat Karena kalau pakai MOGE Susah bawa barangnya dan Ya susah bawa barang Walaupun cepet tapi bawa barangnya susah Tapi metik Aerox ini gak kalah cepet kok dari MOGE aku Masih bisa slapsleep lincah Gesit Enak banget pakai miring-miring Barannya udah gede soalnya ini Kita naikin jembatan baru nih Jembatan baru Apa ya Disebutnya apa sih nih Jembatan hantapannya atau bukan Kita nyobain jembatan baru ya Kita naikin ke atas Terus ntar Terus ntar kita bakalan ngetes di Pasopati Kita gaspolin aja disana Yuk kita naikin aja jembatan baru Ini kali kedua aku sih naik jembatan ini Pernah pertama aku pakai yang CBR 1000 Aku naik kesini Videonya soon ya Soon bakalan aku upload Bakalan aku publish Tapi kemarin aku naik Malem-malem Dan sekarang Siang-siang Kayak gini nih view-nya Wow ada yang parkir pinggir jalan Apakah belum jadi Kayaknya masih belum jadi Masih perbaikan Masih Ini Masih Masih penyempurnaan Wuh Gila udah 80 lagi 83 Belokan kita cornering Tapi aku takut Jangan macem-macem ya Kalau di jalanan tuh Beda sama sirkuit Gak usah cornering-corneringan Di jalanan Kita cari aman aja Yuk Ambulan lewat dulu boleh Kita belok kanan Kita langsung naik ke Pasopati Kita Lihat ya Kita gaspol Gaspolan di Pasopati Mudah-mudahan Pasopatinya Gak padat ya Kosong dan kita bisa Ngegas enak gitu Wah Di bawahnya udah mulai padat nih Apakah atasnya juga padat Gaspol Gak usah penenten Tuh lihat Slip-slip gini tuh Enak banget cuy Oke Yuk Kita Bismillah Gascon Pol gaspol Tuh Ngagokin Wah tapi padat nih Di atasnya Kita Coba Abisin Pasopatinya aja yuk Bismillahirrohmanirrohim Kalian liat aja ya Si speedometernya Dan ini agak nanjak gitu Jalannya jadi Wajar kalau misalkan Naiknya agak lama Karena ini jalannya nanjak Dan berat aku itu 65 kilo Iya Iya 65 deh kalau gak salah Pakai motor aerok 155 92 95 Arem dulu dikit Karena ini banyak banget Kendaraan Bahaya Yuk gascon lagi Ini enak banget beloknya Gila 103 104 105 Aku takut Pampi banget nih Disini nih Duh Yang sambungan-sambungan Kayak gitunya Lihatnya ini belokan Tapi kita gaspolin aja Karena handlingnya enak Buat cornering-cornering Gini tuh enak Gila sih Ini anginnya gede banget Serius Anginnya gede banget Ini aku gak tau Berlawanan sama angin Atau enggak Tapi kerasa banget Anginnya bener-bener Ngelebuk banget Bener-bener gede banget 106 Rem dulu Aku agak ngeri Kalau belokan kayak gini Gascon lagi Dan Udah abis 106 Tadi 106 Tapi terakhir aku nyobain 116 Tembus loh Mungkin tadi efek angin juga Anginnya terlalu gede Anginnya terlalu bar-bar Jadi Ngelawan angin gitu Ya berat Ntar kita cobain Satu lap lagi Balik lagi ke atas Tadi aku dapet 106 sih Dapet 106 Tapi seriusan loh Aku terakhir nyoba itu 116 Aku dapet Di Soekarno-Hatta tapi ya Bukan di Pasopati Macet banget Pasur Slap slip Sama si lincah Set Set Anjay Enak banget Yuk 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 Benten Benten Mobilnya terlalu nengah Set Set Kita Belajar Slap slip Di kemacetan Tapi kalau pakai Moge itu Lebih enak gitu loh Karena orang-orang yang depan Aware gitu Kalau ada suara dari belakang Dan kebanyakan yang Kayak gitu tuh Malah ngasih jalan Karena ngedenger suara Motor dari belakang Kalau pakai Ini Aerox Karena belum aku modif juga Masih motor standaran Jadi Yahening gitu Orang-orang yang di depan Juga kendaraan yang di depan Juga gak aware Kalau aku Dari belakangnya Kalau aku mau lewat gitu Tapi kalau pakai Moge kan Suaranya Kenceng banget tuh Kedengeran Orang-orang yang dari depan tuh Udah aware Dan udah ngasih jalan gitu Enak kalau pakai Moge Tapi ya tetap aja Harus hati-hati Takutnya ada Motor yang tiba-tiba Nongol Entah sebelah kiri Entah sebelah kanan Yang tiba-tiba Mau masuk ke jalur kita gitu Tetap harus hati-hati aja ya Oh iya By the way Ini aku pakai Aerox yang seri tertingginya Perbedaannya itu Ada tiga Seri tertinggi sama seri biasa Yang pertama itu Kuncinya udah keiles Kalau yang tertinggi Tuh udah keiles kayak gini Jadi kuncinya cukup aku Sakuin aja Terus perbedaan yang kedua itu Ini ada triple S Start-stop system Jadi kalau misalkan berhenti Otomatis mesinnya mati Kalau berhenti gini nih Diem misalkan Oke kita diem Tuh mesinnya mati Otomatis kalau kedap-kedip gini mati Kita gas Maju lagi Nah itu start-stop system Itu buat Membuat irit bensin Terus selain itu Yang membedakan itu Subtanknya Subtank si shock blacker belakang Gak bisa aku liatin Karena lagi jalan susah Subtanknya itu ada Ya ada subtanknya Ada tabungnya gitu Ada tabung buat Si suspensi belakangnya Terus Aerox ini juga Udah ganti seher Pakai R15 Jadi ya Bisa dipastikan Seher buat motorsport Dipakai ke motor Matic Tenaganya pasti Enak banget gitu Si Matic ini Oke ternyata Di depan kita muter balik Dan ada kamera Kita hormat dulu Siap Kamera Wah aku di foto Oke kosong Endah banget Paso pati Bismillahirrahmanirrahim Gas gun Gas pol Yuk punten Pala runten Pala runten Duh ini ngakukkan Aerox depan Punten Aku mau gas pol 92 94 95 97 98 99 100 101 102 104 105 106 107 108 109 Dan padat Aku turunin dulu gasnya Karena ngeri Gas lagi Turunin lagi gasnya Karena padat Aku gak bisa selat-slip Nyantai dulu lah Waduh Waduh Oke gas gun lagi Kita bar-bar Pake Aerox Kita gas polin Tuh padat Tapi Ya udahlah Aku pernah nyobain 116 pokoknya Dan itu pun Belum mentok ya Karena Jalannya abis Kalau sekarang Gak bisa terlalu Ngetes juga Karena jalanannya Ramai Seenggaknya Kalian bisa lihat lah Akselerasinya Kayak gimana Terus Kecepatannya Kayak gimana Tadi Kita coba gas polin ya Sambil turun 100 102 104 106 111 113 114 112 116 117 Lihat 120 122 Tapi ini jalanannya Turun ya 125 Oke Ram Ngering 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 Udah 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 Tapi ya Dibantu jalanan yang agak Turunan juga Kalau lurusan Aku pernah nyoba Soekarno-Hatta ya 116an lah Dan itu belum mentok Tapi 125 Ya kalian bisa lihat juga Situasi jalannya kayak gimana Oke Udah Ngetes-ngetesnya Aku mau lanjut ke Urusan aku Nah Itu dia Tadi top speednya kayak gitu ya Kalian nilai sendiri aja Gimana Menurut kalian Kalau buat aku sih Enak Responsif banget Si gasnya Oke guys Mungkin segitu aja videonya Makasih banyak buat semuanya yang udah nonton Jangan lupa tonton video-video yang lainnya See you on the next video Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax